Untuk mengetahui lebih jauh mengenai gugatan ini, sudah bergabung bersama dengan kami anggota tim Perjuangan Demokrasi Indonesia, PDI Perjuangan, Dev Surya. Selamat malam, Bung Dev. Ya, selamat malam. Baik, Bung Dev sudah diajukan di PT UN dan dinyatakan layak untuk diterima, tapi yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apa sebetulnya ia menjadi pertimbangan utama sehingga pasca gagal di MK, PDI Perjuangan kemudian memilih jalur PT UN. Ya, oke. Mungkin saya bisa jelaskan dan mohon maaf kalau pencahayaannya kurang karena saya lakukan ini di dalam kendaraan dan parkir gitu ya. Ya, untuk alasannya ini bukan mengenai sengketa hasil pemilu maupun sengketa proses pemilu, tapi kita masukkan ini sebagai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa. Ya, atau biasa disebut sebagai on remata over his debt gitu ya. Dan berupa tindakan faktual yang dilakukan kami dalam gugatan kami yang menjadi tergugat adalah KPU gitu. Dan ini bukan dilakukan setelah putusan kemarin. Sebenarnya kami sudah mendaftarkan gugatan ini sejak sebelum libur Idul Fitri gitu. Cuma baru Ketua PT UN baru memberikan undangan itu justru sidang dismisal itu di tanggal 23 hari ini. Apa tadi hasil sidang dismisal yang kemudian sudah dilaksanakan? Ya, hasilnya sidang dismisal ini menghasilkan bahwa berdasarkan sidang hari ini sudah didengar keterangan dari KPU, lalu juga didengar keterangan dari tim kuasa hukum PDI Perjuangan, lalu dinyatakan akan dibentuk majelis hakim untuk memproses perkara ini hingga nanti dinilai pokok perkaranya. Jadi kita sudah melewati proses dismisal dan sudah dinyatakan layak untuk bisa masuk ke proses berikutnya ya. Jadi ini bukan tiba-tiba berhenti atau dianggap salah rezim atau dianggap tidak pantas untuk dilanjutkan gitu. Jadi ini belum sampai ke sana lalu langsung masuk ke pokok perkara nanti setelah ada pembentukan majelis hakim maka akan sidang. Oke, kalau kemudian yang disampaikan tadi ya dalam konferensi pers bahwa diduga kemudian KPU melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum gitu dalam mekanisme Pilpres 2024 ini. Bisa dijelaskan tidak, Bung Dev? Di bagian mana yang kemudian dianggap ini KPU melakukan perbuatan melawan hukum? Ya, saya belum boleh menjelaskan secara rinci karena tadi kan memang sidangnya pun kan tertutup untuk umum begitu ya. Tapi dari pihak KPU pun sudah tahu lalu dari pihak kuasa hukum juga sudah menjelaskan. Jadi memang kita melihat ada tindakan-tindakan faktual yang dilakukan oleh KPU dan itu tindakan-tindakan yang merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa dan itu merugikan kami. Jadi nanti untuk selanjutnya karena itu sudah masuk pokok perkara dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, nah disitulah nanti teman-teman media juga bisa melihat lebih jauh dan melihat lebih dalam. Karena yang jelas kami ini bukan sedang mempermasalahkan sengketa pemilu, bukan. Tapi kita sedang masuk ke dalam adanya tindakan faktual yang merupakan perbuatan melawan hukum. Itu yang kita kerjakan saat ini dan dari Prof Gayus beserta rekan-rekan dari tim kami juga memang sudah menjelaskan itu secara baik di sidang disemisal hari ini. Ya, kalau kemudian tidak salah, salah satunya itu melawan hukum karena dianggap dalam penetapan Gibran kemarin ya, dalam kontestasi sebagai cawapres ya, Bung Dave? Begini, kalau kami melihatnya tidak mengenai salah satu pasangan calon presiden atau calon wakil presiden, tapi ada kewajiban-kewajiban hukum yang harusnya dilakukan oleh KPU, namun KPU tidak melakukan. Dan di dalam hukum, administrasi pemerintahan itu ada yang namanya delik omisi, tindakan omisi. Justru karena dia melakukan pembiaran, maka dia sudah melakukan perbuatan melawan hukum. Ya, mengenai apakah itu calon presiden atau calon wakil presiden, itu mungkin bukan ranah saya untuk menyampaikan karena nanti ada tim dari kesekjenan dari partai PDIP mungkin akan mengungkapkan itu lebih lanjut. Oke, empat petitum ya, Bung Dave, diantaranya memerintahkan untuk menunda pelaksanaan keputusan terkait dengan penetapan hasil pilpres ya, yang itu kemudian akan dilakukan besok sebetulnya oleh KPU. Bagaimana ini kemudian tanggapan Anda soal itu? Ya, kalau dari kami tadi seperti yang Prof. Gawis juga sudah sampaikan di press conference sore tadi, harapannya KPU bisa menghormati proses yang sedang berlangsung di PT UN ini, lalu juga karena ini kan sedang dalam berproses gitu ya. Memang dalam keadaan ideal, itu harusnya tiga hari setelah sidang putusan MK mengenai penetapan hasil pemilu, maka dilakukan penetapan calon presiden dan laki presiden gitu, itu keadaan ideal. Namun seringkali saat ini kan beberapa ahli juga sering mengatakan keadaan sekarang ini lagi dalam keadaan tidak ideal, tapi keadaan yang problematik gitu ya. Belum pernah ada di pemilu sebelumnya itu ada putusan DKPP, lalu ada putusan MKMK, lalu ada dissenting opinion dari majelis makamah konstitusi. Jadi kami melihatnya perlu ada terobosan hukum untuk mengatasi problematika ini. Itu yang kita sedang lakukan. Oke, apa saja yang kemudian sudah disiapkan oleh tim hukum, untuk membuktikan bahwa gugatan Anda, gugatan PD perjuangan KPU ini bisa dibuktikan, salah satunya adalah karena kemudian dianggap melawan hukum tadi itu. Ya, dalil-dalil yang kami bangun itu jelas berada dalam rezim administrasi pemerintahan, ya tata usaha negara, dan juga yang kita sampaikan itu sebenarnya pembuktiannya juga jelas mengenai adanya tindakan pembiaran. Dan itu yang akan kita sampaikan di hadapan persidangan nantinya, baik itu nanti melalui saksi fakta maupun keterangan ahli serta bukti-bukti pendukung lainnya. Nah, tentunya kami berharap proses hukum ini dihormati, walaupun mungkin bagi sebagian orang seolah berpendapat bahwa kok nggak selesai-selesai perkaranya, lalu juga seperti tidak menerima keadaan. Bukan, justru kami di sini sedang melakukan dukungan gitu ya, kepada pembaruan hukum gitu ya. Harus ada hukum yang progresif. Menghadapi situasi yang problematika seperti ini, harus ada terobosan hukum ya. Itu yang kita sedang upayakan. Karena kami percaya di senting opinion dari anggota Mahkamah Konstitusi, itu juga adalah buah pemikiran dan dari keilmuan, serta juga hati nurani. Kami percaya bahwa di senting opinion ini bukan curhat gitu ya, dan juga bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Jadi, kami dari PDI Perjuangan tentunya berharap KPU bisa menghormati proses yang sedang dilakukan di PT UN. Baik, terima kasih. Bung Dev, kita akan tunggu nanti bagaimana kemudian gugatan PDI Perjuangan yang akan bergulir di PT UN. Terima kasih, selamat malam. Ya. Mana tahu, ngapain.